Intro Sabtu pekan lalu dari markas mereka di Stadion Menteng, para pemain persija tanpa pemain kunci mereka Luciano Leandro yang mengalami cedera bertolak ke Surabaya. Tim Macan Kemayoran ini menuju stasiun Gambir untuk kemudian berangkat ke Surabaya dengan menggunakan kereta api Argo Anggrek yang sempat tertunda keberangkatannya sekitar 2 jam. Perjalanan persija ke Surabaya kali ini rupanya penuh keterlambatan. Kereta api Argo Anggrek yang ditumpangi mereka baru tiba di Surabaya sekitar pukul 12 siang. Para pemain langsung dibawa ke hotel untuk beristirahat sebelum sore harinya bertanding di Stadion 10 November melawan persebaya Surabaya. Kurangnya waktu istirahat membuat pemain-pemain terseja pusat tak mampu menampilkan permainan terbaik. Meski sempat tunggu lebih dahulu melalui gol bambang pamungkas, persija harus puas dengan hasil imbang satu-satu. Gol bagi tersebaya dicetak pemain muda mereka Rahel. Malam harinya para pemain persija dijamu wali kota Surabaya yang juga ketua umum persebaya Sunarto Sumo Prawiro. Jamuan ini menjadi pertanda selesainya masalah ketundahan dua pemain persibaya, Budi Sudarsono dan Deddy Umarela di Persija. Keesokan harinya pemain persija kembali berkemas. Mereka menuju kota Malang untuk melakukan pertandingan kedua menghadapi persema Malang. Bermain malam hari di lapangan doket karena hujan membuat pemain-pemain persija tak berkutik. Persija menyerah 0-3 dari persema, diantaranya lewat gol yang cepat Michael Babuaken. Rangkaian tur Persija ke Jawa Timur berakhir selasa pagi. Dari Malang mereka kembali ke Surabaya untuk selanjutnya berangkat ke Jakarta dengan kereta api. Terima kasih telah menonton!